Tetap kembangin potensi kalian, skill kalian Jangan takut yang tadi udah aku bilang Jangan takut sama senior Tutup tentakin diri kalian aja Berani itu penting Oke, berani itu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Siniar Zulfi Andri Koto Kita sedang berada di SMA Negeri 14 Tepatnya di ruangan perpustakaan Bersama dengan Saya Jian Aryani Javara Jian Aryani Javara Oh ya, nama popularnya Jian Javara Jian, cita-citanya apa sih? Cita-cita saya dari kecil itu Mau jadi dokter Dokter? Iya, bener Jadi dokter tapi hobinya itu nari ya? Berbanding jauh ya Berbanding jauhnya? Kenapa? Cuma ceritakan Masa dari kecil ini Passion saya ada di bidang seni Spesifiknya itu menari Namun saya juga dari kecil Mau jadi dokter Jadi memang cita-cita saya Goal saya dan juga diarahkan Untuk ke kedokteran Jian, anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak kedua dari dua bersaudara Saya tahun kecil Tahun kecil Kakak Kakaknya cewek Cewek ya? Iya Sudah kuliah Iya, sedang kuliah di Universitas Tarumah Negara Tarumah Negara jurusan? Jurusan Hukum Hukum Mau jadi pengacara ya? Iya, bener Jadi satu pengacara Satu dokter Kalau ada dokter yang bermasalah Ada yang membelanya Iya, betul Oke Menarik ya Jan, coba cerita dong Tentang prestasi yang sudah pernah diraih Oke Untuk prestasi alhamdulillah Saya dalam dua tahun terakhir ini Meraih empat juara Yang pertama ada juara dua Di Lomba Giskap Untuk tarik kontemporer Yang jenjangnya ini sudah nasional Walaupun diadakannya dari sekolah SMP Asal saya, itu global Lalu ada tiga Lomba lagi Itu jenjangnya internasional Dan berkelompok Alhamdulillah Berkelompok itu berapa? Bertiga puluh Tiga puluh? Iya Tiga puluh kalau makan nasi padang Banyak Banyak Tiga puluh Kota Mbawaret Itu Kostumnya Di tanggung masing-masing Iya, di tanggung masing-masing Untuk kostum Konsumsi Dan mungkin untuk sewa tempatnya juga Untuk latihan Untuk latihan juga Dan shoot videonya Dispil Kalau Kira-kira menghabiskan berapa tuh? Waktu itu Saya mengeluarkan biaya Sebesar Satu jutaan Satu jutaan Itu untuk tanggung saja atau Dengan latihannya? Untuk semuanya Dengan latihannya Oh, dengan latihannya Iya Tiga puluh orang Tiga puluh jutaan Iya kan? Lumayan juga Luang jajan berapa hari tuh Nah, jadi Ternyata Tari itu tidak Tidak segampang Dan semurah Yang kita bayangkan ya Untuk satu kali tampil saja Minimal itu Tiga puluh juta Menghabiskan anggaran Ya, tentu untuk tampil itu Orang harus berpikiran besar Dan beranggaran besar juga Apa yang akan kamu raih dalam waktu dekat? Saya mau meraih Saya mau jadi Nyaman dulu di sekolah Nyaman di sekolah? Sekolah nggak nyaman? Sudah nyaman Tapi belum menjadi rumah kedua saya di sekolah Jadi saya Mungkin sudah dua bulan di sekolah Tapi saya masih mau beradaptasi lagi Seperti apa yang nyaman itu? Yang nyaman bagi saya Saat tidur gitu Itu nyaman dalam artian lain Jadi saya mau di sekolah ini Saya bisa menaruh potensi saya Dalam bidang seni tadi Nari Terus juga Saya bisa bercerita Aspirasi saya mungkin Tentang kemajuan sekolah Tentang struggle saya dalam belajar Ataupun pertemanan ke guru-guru Dan ke teman-teman yang lain Sejauh ini Selama dua bulan itu Apakah ada mengarah ke Lebih nyaman atau? Mengarah ke lebih nyaman Mengarah ke lebih nyaman ya? Iya Tiap hari diantar atau? Saya alhamdulillah tiap hari diantar Diantar Enak ya Jadi perhatiannya Lebih lah Untuk Untuk prestasi-prestasi Juara-juara Apa saja yang pernah diraih? Ya tadi juara tadi Yang empat yang sudah saya sebutkan tadi Dalam nasional ada Dan di internasional ada Yang di Copenhagen itu ya? Ya Copenhagen Copenhagen Wiener Dan juga Denmark Kalau nggak salah Tapi semuanya itu Ini ya Online Online ya Jadi saya tidak datang ke negaranya Tidak perlu ke negaranya Karena waktu itu masih Masih COVID Masih pandemi Jadi kalau saya nanya Tidak COVID Mungkin mereka kali Terbang ke sana ya? Saya terbang ke sana Benar Dia sendiri Iya sendiri Selain pada nari Ada apa yang bilang nggak? Dulu saya gemar menulis Cerpen Cerpen Iya Di platform wetpad Terkenalnya di platform wetpad Nanti dicari ya wetpadnya Biar dia termotivasi untuk menulis Dengan nama sekolah Wah sibuk dengan Pertemanan saja Tidak ada Jangan dong Siapa orang yang paling berpengaruh Dalam hidup? Tentunya ibu saya sendiri Ibu Bukan papa Kalau papa Mungkin Sibuk kerja Sibuk kerja Hanya menaktahi Jadi semua Itu diatur oleh ibu saya Dari Pendidikan Pertemanan sih Enggak ya Ibu saya membebaskan saya Pendidikan Terus juga Skill saya Dalam hidup itu gimana Saya harus bisa jadi mandiri Harus bisa jadi independen Independen day Independen woman Biasanya kalau yang perempuan Ke papa Ke saya Saya beda kayaknya Apa kira-kira Yang menjadikan beda itu apa? Ya mungkin karena Saya itu Lebih sering bertemu dengan ibu saya Saya curhat-curhat Saya tanya tentang permasalahan saya Kepada ibu saya Dibandingkan ke ayah saya Jadi mungkin itu yang bikin saya beda Dan menjadi lebih dekat Dengan ibu Sedekat apa? Apakah sampai Urusan pribadi juga dicurhatkan? Iya tentu Semuanya? Semuanya Oh Menarik sekali ya? Tapi tidak ada unsur paksaan Jadi saya Secara sukarela sendiri yang bercerita Yang pribadi Cara bergaul dengan teman Ini kan sudah mulai remaja nih kan Mengenal Lawan jenis Itu terbuka? Terbuka Saya alhamdulillah terbuka Dengan semuanya Oke Kalau Jian melihat Pergaulan sekarang Remaja sekarang Terutama untuk Yang saya usia dengan Jian SMA Ya betul Seperti apa? Apakah sudah kelewat batas Atau masih Nyerah malam-malam saja? Untuk kelewat batasnya sendiri itu Mungkin bagi setiap orang berbeda ya Pak Tergantung dari Dianya sendiri Mau enggak Terpengaruhi Oleh pergaulan bebas Di luar sana Ataupun dia masih Mau nih Stay dengan Ide pergaulannya Dia sendiri Kayak Aku enggak mau Jalan sampai malam-malam Jadi tergantung Ke pribadi masing-masingnya Jian pernah jalan malam Sama keluarga sih Pak Sama keluarga ya Nah Kenapa saya tanyakan Karena Jadi ini Ketika saya kasih tugas Bahasa Indonesia Dia Kalau memilih Tema itu LGBT LGBT Kan seram sekali Negara kita saja Belum begitu Tegas untuk LGBT Sekarang dipilih Tema itu Sejujurnya mana Tahu LGBT Mungkin karena tugas yang dikasih Puzzle Jadi saya Makin tahu Tengah Dari di Di dunia maya Atau Lihat di lingkungan Di dunia maya Saya mencari informasinya Namun Untuk kejadian Dalam gerbang sadari Juga pernah melihat Pernah melihat Sekilas Sekilas Saya enggak mau Spill di mananya Sekilas Sekilas Di SMP itu Di SMP Ya enggak apa-apa Biar jadi bahan Penelitian Para guru Atau para peneliti Agar Ini tidak dijadikan Sebagai Apa namanya Yang menakutkan Tapi juga bisa kita Berikan kontribusi Positif terhadap Masalah ini Pernah lihat Di SMP ya Saat saya SMP SMP sudah ada Berarti ya Nah berarti Untuk guru-guru BK Ya ini sebagai Bank Bank data ini Intel Ya Seusia itu sudah Sudah ada bibit-bibitnya Dia membahas Satu tim itu Ya cukup Ini cukup detail ya Ya karena Untuk LGBT sendiri itu Lingkupnya luas banget ya Pak Ya Yang waktu itu Saya sebutkan ini Ada 12 Yang yang tahu apa LGBT itu apa LGBT dari Singkatannya sendiri Ada lesbian Gay Bisexual Sama transgender Tapi sebenarnya Dari 4 itu Masih ada banyak lagi Pak Apa Banyak banget Ini calon dokter yang ngomong ya Coba Kan di Namanya sendiri itu Ada tanda plus Nah itu tuh yang Ya plus itu apa Plus itu tuh Untuk menandakan Kalau misalkan Dari 4 kata tadi tuh 4 huruf tadi tuh Masih ada banyak lagi Identitas seksual yang lainnya Tapi Tapi emang orang banyak Tidak tahu karena Jarang dibahas Ya agar tidak Masalahnya itu menjadi Tabu dan Dijadikan Mombong yang menakutkan Ya ini kan dunia pendidikan Kita bahas Saya termasuk yang terbuka Untuk itu Karena apa Orang yang tertutup Malah justru menjadi penyakit Kalau dia terbuka Kita akan menjadikan solusinya Gitu ya Ya Tuh Pokoknya saya Waktu membahas tentang LGBT ini Memang butuh banyak sekali diskusi Dan juga Kita banyak sekali Menganalisis Dengan siapa? Dengan kelompok saya Dengan Orangnya langsung gak? Jangan Tapi Di sini ada gak? Saya belum melihat Yang dilihat itu waktu SMB? Iya saat saya SMB Melindungi ya Oke Dulu SMB gimana sih? Saya dulu SMBnya di Global Islamic School Dimana tuh? Di Candet Iya dekat dari 14 Dekat ya Candet Ada Ada buli di situ Di Candet Jen Sekolah yang menyenangkan itu seperti apa? Sekolah yang menyenangkan Bagi saya ini Sekolah dimana Anak-anak muridnya ini Bisa memberikan aspirasi Tentang Mungkin untuk kemajuan sekolah Tentang trouble-trouble yang dia alami di sekolah Secara terbuka Ke guru Ke teman Especially ke guru BK Selama di 14 Sudah pernah gak merasakan Senioritas? Karena saya baru masuk 2 bulan Jadi saya belum melihat dan merasakan Adanya senioritas di 14 Tanda-tandanya gak ada? Tanda-tandanya belum Belum ya? Kamu takut gak sama seniornya? Kalau saya sendiri sih tidak Tapi saya respect ke senior Senior itu memang menjadi Apa ya? Sesuatu yang Pemikiran utama Karena apa? Karena siswa itu Lebih senang takut kepada seniornya Daripada kegurunya Kenapa saya tanyakan? Karena saya juga pernah ngajar Di salah satu sekolah Yang katanya sudah Menganut cara berpikir lebih Maju Tetapi senioritas itu masih ada Dalam bentuk-bentuk yang Yang berbeda Mulai dari tempat-tempat yang Sepi mungkin Ya tempat yang sepi Ini boleh Ditempatnya hanya oleh kelas tertentu Terus cara berpakaian pun Kalau kelas 10 belum boleh Yang jangkis-jangkis misalnya kan Atau di kantin Ada posisi-posisi tertentu yang Menyebabkan siswa Ya terbuli lah Atau terundung Oke Sekolah yang menyenangkan itu Seperti apa? Sekolah yang menyenangkan ya Sekolah Dimana Anak-anak murite ini Bisa menyampaikan Aspirasinya Tentang pemikirannya Ke guru-guru mungkin Tentang Mungkin dia ada Trouble dalam Belajar Ataupun masalah pertemanan nih Mungkin Bisa dibicarakannya Dengan guru BK Yang Specially ke guru BK Sekolah yang menyenangkan itu Ke guru bahasa Indonesia nggak? Guru bahasa Indonesia juga Ini guru bahasa Indonesia Asal 14 sudah menyenangkan? Mulai menyenangkan Mulai menyenangkan Mudah-mudahan seterusnya Menyenangkan Amin Sekarang nih Experience Kalau nggak salah Dian Terlibat di opening Pekan Ularaga Mahasiswa Nasional ya? Yang ke 16 2019 Cerita dong Jadi POMNAS ini Waktu itu Diadakannya di Gorsemantri Untuk openingnya sendiri itu Malam ya Pak Dan kebetulan Karena saya berkacamata Jadi waktu malam itu Saya benar-benar Burem Minus 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 berapa? 4,5 Wow Dibuka sudah nggak bisa lihat Sipas apa lagi Sudah nggak bisa lihat Kegantengan seseorang Jadi Nggak perlu ganteng-ganteng Kalau dengan Yang penting Tajil Iya Jadi untuk POMNAS sendiri ini tuh Ada sekitar Seribu penari Seribu penari Iya Tapi terbagi-bagi Jadi beberapa kelompok Iya Bayang Terus Terus Jadi Kalau diceritain secara singkat ya Ini Waktu saya tampil Buat POMNAS ini Kebanyakan lari sih Pak Dibandingkan Menarinya itu Kebanyakan lari Muter lapangannya Itu Lari atau Nari ya Karena ada Pindah-pindah posisi juga Dari Pindah lapangan Kepinggir lapangannya Itu Menyenangkan Menyenangkan Banget Kalau yang Yang Monas Festival Untuk Monas Festival ini Acara tahunan Yang diadain oleh Monas Tapi Pas COVID itu Nggak ada Jadi Ini Saya tampil di Monas Fest itu Setelah COVID Setelah COVID-nya tampil Saya tampil lagi Di Monas Fest Itu Kalau nggak salah Ada gubernur Ada gubernur Dan juga ada Tamu-tamu Masih Panis ya Dan ada tamu-tamu Dari Miss Universe juga Ketemu Ketemu Dekat-dekat Iya Kalau gitu Gimana tuh Penangan Jangan terhadap Miss Universe itu gimana Perlu nggak Orang Orang Indonesia ikut gitu Perlu Pak Karena itu Miss Universe ini Sebagai representatif Dari negara kita Indonesia Kita mau ngasih tahu Kalau misalnya Indonesia ini Punya bakat Punya skill Dan Ada buktinya Tapi kan Ada beberapa hal Diantara itu Yang nggak cocok dengan Budaya kita kan Misalnya Dengan cara Berpakaiannya Ya Itu Nanti Akhirnya kita Kita coba pergi Jadi Membuat Budaya kita Jadi terkikis gitu Iya Nah Kalau untuk Opening Formula E Yang 2023 ini Baru nih Iya baru Yang di Ancol itu Masih Yang sama itu Tarian sama Beda Jadi ini Disiapkan ini Untuk Performance di Opening Formula E ini Dalam waktu yang singkat Si Pak Seminggu Seminggu atau dua minggu Kita siapin Jadi kita benar-benar Tampil di track Untuk mobil Balapnya itu Tapi ini bukan Sekolah lagi kan Bukan Ini saya ikut Sanggar Saya ikut Komunitas di luar sekolah Apa itu Sebuah aja Sanggar Ratnasari Saya latihannya Di Anjungan DKI Di Taman Mining Jadi yang ada acara-acara ini Di Anjungan Sekalian promosi Iya Promosi boleh deh Ada lagi nih Kalau nggak salah Setelah itu Ada para adek Kick off Iya Keketuaan ASEAN Ketua Keketuaan ASEAN Apa itu Kalau untuk ASEAN Ini saya kurang tahu Tapi saya itu Ikut pawai Saya pawai Pakai baju adat Adat apa? Adat Sulawesi Sulawesi Kalau nggak salah Iya Aslinya Sulawesi? Saya aslinya Gorontalo Papa Gorontalo Untuk Mama itu Sunda Cilacap Oh Cilacap Oh apanya Gorontalo Iya Pernah nggak ke situ Ke Gorontalo? Gorontalo belum Tapi untuk ke Cilacap Saya sudah Nah nih Yang lebih besar lagi nih Tiga ribu Pendari Kecak Janger Bali Iya Bali Jadi memang Untuk Sanggar Saya sendiri itu Memang terfokuskan Ke daerah Betawi Daerah DKI Tapi Fleksibel Untuk daerah lain Jadi kalau misalnya Ada request Untuk tari daerah lain Kita bisa Tiga ribu ini Dari satu Sanggar Atau dari beberapa Sanggar? Dari beberapa Sanggar Jadi ini tuh Untuk event Partai Politik ya Di GBK Kemarin Tanggal 24 Juni Merayakan Bulan Soekarno Tapi Ikut Partai Politik juga? Saya nggak Saya cuma Proposional aja ya Kita Orang minta Hampir Profesional Proposional saja Baik Nah sekarang Untuk skill Apa yang Dipunya oleh Seorang Jian Aryani Javara Selain nari Saya ini Orangnya Interpersonalnya Tinggi Pak Jadi Emang Senang banget Ngomong Senang banget Public speaking Senang banget Heboh gitu ya Iya sih Orangnya heboh Soalnya Sering buat Bercanda Sama teman-teman saya Berarti Nggak jadi dokter Jadi artis Nanti Mungkin itu bisa jadi Side job Jadi MC Ya bisa Terus apa lagi Ya kebetulan sih Saya di SMP Beberapa kali Jadi MC Dan juga jadi Narasumber Bisa nih Bisa nih Cara ngomongnya Bagus Kemudian Cara berkawannya Juga Bisa lah Jadi ketika dia ngomong itu Orang jadi Gampang Mengerti Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Di media sosial Kayaknya Tidak dipublish Saya publish Enggak Ini Apa namanya Instagramnya Enggak kan Ada sih Ada Instagramnya Nanti Kasih Ini Ada disini Kasih Biar Nambah temannya Cara bergaul Jain itu Dibatasi Enggak Ya serang Jain itu Seperti apa Suka nongkrong Dimana Pastinya Saya gak pilih-pilih teman Saya berteman Dengan semuanya Tapi untuk menjadi Seorang sahabat Itu memang Harus pilih-pilih Sekarang sahabat dulu Semuanya Teman Sahabat sudah ada Sudah ada Ini ada di Balik lahir Kayak ya Oh iya Terus Jadi beda ya Teman dengan sahabat Itu beda ya Kalau menurut saya beda Beda ini mana Kalau sahabat Kalau sahabat itu Sudah lebih dekat Banget Lebih dekat Kita bisa cerita Apapun mungkin Tentang pribadi Masalah keluarga itu Tergantung Orang-orangnya Si Pak Dia mau terbuka Dengan sahabatnya Atau enggak Kalau untuk Cara bergaul saya Enggak melulu Enggak terus-menerus Mengikuti gaya sekarang Sedikit mengikuti Apa seperti apa Nonton-nonton Konser Nonton-nonton konser Di cafe Dan kebetulan ini Saya masih Masih ada Masih dekat Dengan teman SMP saya Jadi memang Sesekali kita Kumpul di cafe Ngobrol-hebrol Ngasih live update Gitu Gitu sih Pak Terus sekarang Di cafe mainannya Mau masuk Di FK mana nih Impian semua orang ya UI Kenapa harus itu Karena Dari dulu pun FKU ini memang Yang teratas Apanya yang teratas Yang teratas Instansinya Iya instansinya Tapi mahasiswa Enggak Ada yang Nah ini Saya punya Murid ya Dari sekolah yang lama Dia malah mewakili Indonesia Untuk Semua FK Untuk pergi ke Negara lain Itu bukan dari UI Yang penting Itu tadi Mampuan personalnya Bagus Bahasa Inggrisnya Bagus Komunikasinya Bagus Terus Wawasannya Juga luas Bisa dia Memangkili Indonesia Bukan dari UI Jauh dari UI Diubah Cara Berfikirnya Yang penting FK Karena tujuan utamanya Dari dokter Iya Oke Pesan-pesan Ke Ini Pesan-pesan Untuk Teman-teman Di 14 ya Iya Tetap Kembangin Potensi kalian Skill kalian Jangan takut Yang tadi udah aku bilang Jangan takut sama senior Tetap Tentikin diri kalian aja Berani itu penting Oke Berani itu Penting Terima kasih Cukup Panjang Ini Media awal yang bagus Nanti kalau ada yang Yang ingin Nanyakan lagi Kita coba Edisi yang kedua Oke Terima kasih I hear that I hear that Tetap Semper D Battilles Anten 생각이 Tis 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 Terima kasih telah menonton!